Setelah 50 warga meninggal dunia akibat musibah banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Rumah dan pertokohan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam tak luput dari terjangan banjir. Akibat banjir lahar hujan, sejumlah rumah rusak. Alat berat pun dikerahkan untuk merapikan puing-puing bangunan, terutama material berukuran besar agar proses evakuasi dan renovasi bisa dilakukan. Kendaraan warga pun tak bisa bergerak karena tertimbun sisa material vulkanik. Masih dalam masa tanggap bencana selama dua pekan, tim gabungan dari Polri, TNI, PUPR hingga BNPB turun ke lapangan meninjau lokasi. Hingga selasa siang, tim gabungan masih mencari satu korban yang dinyatakan hilang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dalam proses pencarian korban hilang dan meninggal dunia, ada penambahan personel TNI dari Yonif 131 sebanyak 100 orang. Juga batalion marinir pertahanan pangkalan 4 yang berjumlah 100 orang. Ada pula tambahan perbantuan anjing pelacak atau K9 dari Polda Sumatera Barat untuk memudahkan tim. Kecamatan Sungai Puah, Canduang, dan Kecamatan Patkoto. Selain proses pencarian terhadap korban yang hilang, tim juga fokus merehabilitasi sungai yang ada di Negari Kubang Duo Simpang Bukik yang tertutup material batu besar dan kayu. Sebelumnya, totalnya 200 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan upaya pencarian korban banjir bandang dan lahar hujan. Personel juga dibantu oleh sejumlah komunitas dan warga setempat. Tim gabungan juga menerjunkan tiga alat berat berupa ekskavator untuk memudahkan dan menyinggirkan material yang sulit dilakukan secara manual. Personel, Alhamdulillah, mulai dari hari ini ada beberapa yang sudah personel tambahan. Kita di, dari Pangdam, kita diperbantukan dari Yonif 131 sebanyak 100 orang. Kemudian juga ada tambahan dari Lantamal, itu satu kompi dari rekan-rekan Yon Marhanlan dari Marinir. Kemudian ada juga nanti tambahan hari ini. Tadi saya sampaikan untuk kegiatan awal nanti kita melaksanakan proses pencarian. Hari ini insya Allah kita akan kedatangan Kinain untuk membantu pencarian korban. Anjing pelacak dari Boda, Sumpah. Hari keempat pencarian korban banjir lahar hujan Marapi di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar Sumatera Barat di Perluas. Timsar gabungan masih melakukan pencarian tiga orang korban hilang dengan menyisir bantaran sungai hingga radius 10 km. Sementara itu, Kepala BNPB, Lejen Soharyanto mengaku sudah membuka opsi untuk relokasi warga yang terdampak banjir lahar hujan yang menimpa beberapa wilayah di Sumatera Barat. Opsi relokasi akan dilakukan jika warga yang terdampak bersedia untuk direlokasi. Terus kalau masyarakat itu mau relokasi, pemerintah pusat malah membuka kesempatan yang seluas-luasnya. Justru selama ini biasanya yang agak kendala ini masyarakat nggak mau dipindah gitu. Jadi kalau memang masyarakatnya itu sendiri mau relokasi, pemerintah daerah menyiapkan lahan. Nanti kami akan koordinasi dengan Bupati ya, dengan Gubernur. Nanti kalau lahannya sudah siap, clean and clear, pemerintah pusat akan membangunkan. Banjir lahar hujan Gunung Marapi mengakibatkan dampak kerusakan di sejumlah kabupaten di Sumatera Barat. 50 orang tewas akibat bencana ini dan belasan orang lainnya masih dalam pencarian. Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Paca banjir, sejumlah warga berusaha membersihkan lumpur yang mengenangi rumah. Warga berharap pemerintah membantu warga untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman karena takut banjir kembali datang. Buat sementara ini kami masih berunding sama keluarga. Masalahnya karena anak cucu kemenangan saya masih trauma. Jadi berkemungkinan besar mungkin kami tidak membangun lagi di sini, pindah ke lokasi lain. Syukur-syukur pemerintah bisa bantu. Ada harapan jika memang pemerintah bisa memberikan akses untuk pindah lokasi, bapak dan juga keluarga berkenan begitu? Kami siap. Kurangnya penataan ruang di wilayah aliran sungai dari Gunung Marapi diduga membuat bencana banjir lahar hujan menghancurkan permukiman warga dan menyebabkan korban jiwa. Wahana lingkungan hidup Indonesia Walhi Sumatera Barat mengingatkan perlunya evaluasi pasca bencana. Sehingga jika bencana kembali terjadi, mitigasi bencana bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi korban jiwa. Kami melihat bahwa di Sumatera Barat urusan lingkungan ini masih terpinggirkan oleh pemerintah kita gitu. Yang kedua memang kita masih seperti yang saya sebutkan tadi masih gagap dalam urusan penanggulangan bencanaan. Yang ketiga ini soal penataan ruang. Ini juga belum berbasis pada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis risiko bencana. Nah, betul tadi bahwa ketika evaluasi tentu kita harus jujur begitu ya. Kalau memang pemerintah selama ini salah ya harus diakui kesalahan dan ke depan harus kita perbaiki kesalahan itu agar bencana demi bencana ini yang mesti bisa kita mitigasi sejak awal tidak terjadi lagi gitu. Banjir lahar dingin menerjang beberapa wilayah di Sumatera Barat pada Sabtu malam. Banjir datang secara tiba-tiba setelah hujan deras menerjang Sumatera Barat dari sejak Sabtu sore lalu. Tim Liputan Kompas TV Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir lahar hujan Gunung Merapi di Kabupaten Agam sudah ada jurnalis Kompas TV, Muhammad Rizki. Selamat petang, Rizki. Seperti apa pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Agam saat ini, Rizki? Ya, saudara dapat kami berikan informasi lebih lanjut terkait aktivitas yang dilakukan di Kabupaten Agam berkhususnya di Kecamatan Sandong. Tadi proses pencarian sempat dihentikan dikarenakan kondisi cuaca yang cukup buruk di mana tadi pada saat proses pembersihan terjadi hujan yang cukup lebat dan juga petir yang menyambar. Dan semua warga yang berada di tempat lokasi dihimbau untuk menjauhi tempat lokasi kejadian. Dan bahkan selain dari warga dan dari tim secara gabungan, semua alat berat yang sedang beraktivitas di daerah proses pembersihan juga dihimbau untuk pergi menjauhi dari area kejadian seperti itu. Saat ini berapa korban yang masih dicari di Kabupaten Agam, Rizki? Untuk informasi data sementara, korban yang masih hilang dan masih dicari sampai sekarang ini berjumpa 3 orang. Namun, di 3 orang ini hilang dari beberapa kecematan. Tidak hanya di satu kecematan saja, tetapi mengebar dari beberapa kecematan. Seperti itu. Untuk fokus pencarian di mana saja saat ini? Untuk fokus pencarian terkhusus di daerah kecematan Candon yang sekarang saya berada, ini fokusnya berada di persawahan di mana persawahan yang terdampak sekitar 25 hektare. Sehingga tim secara melakukan penelusuran dengan menggunakan jalan kaki dan juga diharapkan pada saat pembersihan yang dilakukan di lokasi kejadian rumah warga ini diharapkan bisa membuatkan hasil untuk menemukan korban yang hilang. Seperti itu. Di area yang diduga ada korban, alat berat belum bisa dikerahkan. Ya, untuk saat sekarang alat berat digunakan untuk mempersihkan perbatuan lumpur yang masih berada banyak di daerah lokasi kejadian. Seperti itu. Baik. Rizky, bagaimana dengan kondisi pengungsi? Seperti apa bantuan yang sudah mereka terima? Baik. Kondisi pengungsi yang terjadi saat sekarang, dari kemarin hingga sekarang masih terus mengalir bantuan dari pemerintah, bahkan dari warga masyarakat sekitar. Dan dari tadi para pengungsi juga terus melakukan pembagian bantuan yang telah diberikan berupa logistik, keperluan mandi, dan keperluan lainnya. Sehingga dapat dibagi secara rata bagi pengungsi dan korban. Seperti itu. Rizky, sempat ada informasi soal rencana relokasi. Bagaimana dengan warga yang terdampak? Apakah mereka setuju untuk relokasi ke tempat yang lebih aman? Untuk masalah relokasi ini masih perlu dipertanyakan kenapa para pengungsi juga masih belum pasti apakah bisa direlokasi. Dan juga info yang terbaru pada saat sekarang relokasi ini akan disinjauh lanjuti setelah situasi tanggap darurat selesai di mana situasi tanggap darurat ini berlangsung selama 14 hari selesai di tanggal 24 atau 25 Mei 2024 dan akan disinjauh lanjuti mengenai tentang relokasi para korban yang terdampak. Baik. Terima kasih Mohamad Rizky untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.